hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk kawan-kawan youtuber dan kesempatan video ini kita akan memberikan tutorial cara masang handle rim ya handle rim merek RCB yang asli ya asli kisaran harga 500-an ya langsung aja kita cek handle rim yang kita pasang ya itu yang sebelah kiri yang sebelah kanan sudah dipasang RCB juga kaliber ya akhirnya dipasang ini RCB ya kita ganti yang sebelah kiri nah ini untuk handle rimnya nih ya handle rimnya set nah RCB eh kisaran ya 500-an ini ya Hai kata yang punya ini 500-an ini yang punya ya ini ini bosnya ini ini bosnya ini bos bos ganteng ini bener ini masih 500-an masa bener-bener ya bisa dicek ya ini bisa dicek ini ya murah kok enggak nyampe sejuta kok murah ya guys terjangkau harganya bisa di Anu bisa dipasang untuk kawan-kawan yang ini ya monternya bagus Hai ini Hai langsung saja kita proses pembongkaran bagian pala-pembongkaran tahap pertama buka bagian hidung depan ya nah bagian hidung depan terus baut bagian pala-pala diusahakan hati-hati ya di saat membuka bagian pala ini untuk kancingan bagian kancing-kancingan supaya tidak patah dan rusak Oke langsung saja kita praktekan nah untuk membuka bagian depan pala depan itu ini cuman baut empat ya bagian pala ini enggak ada ya bagian sini ya bagian sini cuman bagian ini bawah sini kanan-kiri ya terus bawah sini kanan-kiri juga dibuka habis itu udah enggak ada lagi empat cuman bautnya ya tinggal dibuka untuk bagian ini ini kancingan ya setiap lubang ini ada kancingannya 1234 ini perlu di bukanya itu hati-hati ya kita menggunakan gunting seperti ini atau scrap ya yang tipis ya supaya enggak rusak lanjut kita buka bagian bagian belakangnya karena diganti satu set bukan handelnya saja ya satu set ini ya plus rumah suite-nya suite remnya ini itu dan dudukan sepiannya ini gantinya satu set kita buka terlebih dahulu yang bagian bagian belakang oke untuk membuka bagian kepala belakang itu ya baut ini ya 123 dan 4 lalu dilepas ke belakang ya toh diusahakan hati-hati ya dan baut belakang ini juga ada ini nah ini ini ya dulu dibuka langsung saja kita praktekkan ya oke untuk ini untuk kepala belakang sudah dilepas ya ya kita tinggal narik ini tarik saja ya untuk keduaan handelnya oke untuk pemasangan handel rcb-nya sudah selesai tinggal kita pasang bagian palaknya ya Nah jadi seperti ini sangat lembut ya mantap kuat rcb-nya aslinya Oke untuk pemasangan kepala dan handel remnya sudah berhasil saya untuk montara aerob handel remnya merek rcb-nya yang asli oke eh terima kasih semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh